Wali Kota Jambi Syarifasa akan memberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat jika ada pejabat mengimingi atau menjanjikan kelulusan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Menyusul akan dilakukannya penerimaan P3K September mendatang. Wali Kota Jambi Syarifasa akan memberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat jika ada pejabat mengimingi atau menjanjikan kelulusan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Menyusul akan dilakukannya penerimaan P3K September mendatang. Hal ini disampaikan Fasa kepada awak media terkait penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Menurut Fasa, sanksi pejabat yang menjanjikan menerima sesuatu atas kelulusan peserta P3K dapat dipastikan akan diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu juga ada laporan peserta menjanjikan pada pejabat dan terbukti, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dan dibatalkan. Informasi P3K, kalau kemarin menengahkan kementerian M1N, BKM, DPRKM mengumumkan CPNS. CPNS ini tidak ada pengalorasi untuk PNK, panggupaten, panggupaten, panggupaten. Hanya Kementerian, Pusat, dan Pemadang Pemadang. Kemudian penerimaan P3K, formasi tahun 2023 ini dipokuskan untuk penyelesaian permasalahan tenaga M1N atau PNWM pada masing-masing instansi DEL. Formasi P3K, tahun 2023 ini dipusulkan kepada Kementerian Pemadang P3K sebanyak 3.696. Kemudian jumlah formasi yang telah disikuti, kemudian Kementerian Pemadang P3K sebanyak 2.928 formasi. Untuk diketahui pada penerimaan P3K tahun ini, formasi guru menjadi yang terbanyak, yakni sebesar 1.274 formasi, kesehatan 989 formasi, dan teknis 665 formasi. Pelaksanaan penerimaan P3K tahun 2023 dan pelaksanaan ujian CAT bakal dimulai pada bulan September mendatang. Penerimaan P3K tahun ini terbuka untuk umum, namun pegawai honorer akan mendapatkan prioritas dari pemerintah. Hal ini karena pemerintah kota Jambi tahun ini fokus menyelesaikan permasalahan honorer. Heru Syahputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton